Halo teman-teman, apa kabarnya? Apakah sehat? Di sini saya akan mencoba merender sebuah gambar seperti ini menggunakan perintah retreaching di Autodesk Inventor 2019. Oke, langkah awal adalah persiapkan gambar yang akan dirender. Kemudian pergi ke menu view, visual style diganti dengan realistik. Kenapa harus diganti dengan realistik? Karena retreaching ini akan aktif jika visual style diganti realistik. Nah, ini kan perbedaannya seperti ini. Ini non-aktif dan ini akan aktif. Selanjutnya, di sini ada perintah shadow atau bayangan. Bisa diklik saja. Nah, maka akan muncul sebuah bayangan seperti ini. Selanjutnya ada refleksi seperti cerminan di bawah ini ya. Ini adalah refleksinya. Lihat. Oke, nah. Kemudian di sini ada templates. Bisa memilih sesuka hati. Sama kulek coba. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini templatenya ya. Di sini saya memilih yang putu-puts saja. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian ada graphicnya atau tampilannya mau orthographic atau perpraktif. Nah, ini perpraktif saja. Kemudian ada crown plane. Crown plane area bawah ini ya. Selanjutnya ada texture. Bisa on, bisa off. Ini saya on-kan saja biar di sini ada teksturnya seperti ini. Nah, ini akan mulus ya. Tanpa tekstur. Tetapi jika tekstur, maka akan bergerigi seperti ini. Nah. Selanjutnya. Setelah semua setting yang sudah siap. Oh ya, saya lupa. Sorry. Di sini putu-puts jika bayangannya kurang menarik. Bisa disetting di area ini. Nah, di sini ada pengaturannya. Aturannya X-Box Sure. Oke, segini saja. Kemudian rotation. L. Lighting. Dan Shadow. Nah. Bebas. Setelah disetting seperti ini. Save and Close. Selanjutnya. Klik Create Rating. Nah, maka akan menjadi seperti ini ya. Nah. Setelah sudah fix atau sudah pasti menurutnya bagus, silahkan klik Save di area ini. Di sini ada 3 pilihan. Ada akurasi lighting dan material, low, drive, dan height. Di sini saya memilih low saja biar progressnya atau kecepatannya lebih cepat ya. Yaitu 13 detik. Kemudian tinggal di save. Nah, di sini tinggal dikasih nama. Stock Supra Bapak. Oke. Seperti ini. Kemudian tinggal dibuka. Nah. Stock Supra Bapak seperti ini. Nah. Ini sudah jadi ya. Seperti ini ya. Oke. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya pada kolom komentar ya. Jika tidak ada pertanyaan, ya berusaha bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, ya berusaha bertanya. Terima kasih.